Kedekatan bakal calon Presiden Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti mendapat respon berbeda dari tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan. Pertemuan Anies dan Susi itu dilakukan pada Senin 24 Juli 2023 di Pangandaran, Jawa Barat. Respon berbeda dari pertemuan itu adalah PKS Nasdem menganggap bahwa Susi bisa membantu Anies memenangkan Pilpres 2024. PKS dan Nasdem menilai Susi merupakan sosok yang tepat sebagai calon wakil Presiden pendamping Anies. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap Anies dan Susi punya kecocokan. Anies dianggap sebagai figur yang merepresentasikan perubahan, sementara Susi erat dengan citra nyeleneh dan pemberontak. Pandangan serupa dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim. Menurutnya, Susi memenuhi kriteria sebagai bacawa pres Anies. Taslim melihat bahwa Anies dan Susi memiliki kesamaan suka menyapa masyarakat atau pelusukan. Namun respon berbeda datang dari Partai Demokrat. Demokrat menganggap berlebihan jika pertemuan Anies dan Susi dilihat sebagai upaya untuk mencari bacawa pres. Sebab pembicaraan tentang bacawa pres sudah selesai dan satu nama sudah dikantongi, tinggal menunggu deklarasi. Hal itu disampaikan Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Menurut Demokrat, pertemuan itu wajar dan menunjukkan bahwa Anies terbuka dengan siapapun. Termasuk dengan sosok yang memiliki semangat perubahan dan pendobrak yang memiliki keberanian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!